Nggak bisa diem. Di rumah itu nggak mau dia diem sebentar. Langsung kesana kemari. Jadi kali ini kita kedatangan siro dengan sundae. Mereka dua-duanya inggris bulldog, jantan. Yang ini jantan. Ini jantan, ini pertina ya. Nah keluhannya dari siro dulu adalah dia happy nggak ya tinggal yang mau ditanyakan ya gitu. Kemudian sayang nggak sama orang-orang di rumah gitu. Lalu dia paling suka makan apa, melakukan apa gitu ya. Nah paling nggak suka kalau apa. Oke. Sementara sundae ingin tahu apa yang dia rasakan gitu. Seperti apa kemudian. Oke jadi tadi saya sempat bicara dengan sundae. Pada intinya dia merasa bahwa dia happy di rumah. Dia tipikal anak yang nerima gitu ya. Jadi tidak protes dengan kondisinya dia. Dia tipikal yang jalanin aja gitu ya. Lalu dia tipikal anak yang cukup ingin tahu. Tapi kadang-kadang suka males gitu. Ya. Suka lebih banyak mager. Ya. Diem aja gitu. Nah tadi waktu saya ngobrol sama dia, dia datang nih si siro. Lalu siro ini lebih pecicilan gitu ya. Kepo banget gitu ya. Kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat ya. Siro ini tipikal anak yang empatinya cukup kuat. Jadi mungkin kalau di rumah ada yang lagi sedih. Ya. Ada yang lagi unhappy. Nah mungkin mulai sekarang bisa menggunakan energinya dia. Karena dia bagus banget. Siro ini. Ya. Siro ini tipikal yang dia dengan santainya itu bisa berusaha untuk menghibur orang. Gitu loh. Meskipun dia pecicilan. Ya. Dia kayaknya enggak se... Kalau si ini kan. Si Sande kan bisa yang diem. Dekat orang. Dia enggak kemana-mana. Ya. Nah. Tapi kalau saya lihat siro ini tipikal yang cuek banget. Tapi sebenarnya dia memperhatikan orang. Gitu loh. Jadi dia tuh kepo banget. Dan dia tahu banget kenapa si Sande ini begini. Padahal dia kan kayaknya enggak. Apa ya. Punya dunia sendiri gitu loh. Gak peduli gitu. Ya. Dia itu tipikal anak yang senengnya main. Ya. Si Sande itu senengnya main aja. Kayaknya dunia penuh dengan main. Nah. Dia bilang. Saluran natas saya ini lebih jelek daripada si Sande. Siro. Sehingga dia ngoroknya lebih kenceng. Ya. Kalau dia ngorok. Ya. Napasnya langsung bunyinya tuh lebih kenceng. Ya. Kalau saya salah solang di koreksi. Ya. Tapi kalau Sande itu enggak dia bilang. Ya. Sande itu mungkin dia lebih ke alergi aja kadang-kadang. Suka bersin. Suka apa. Ya. Kalau dia enggak. Ya. Kalau si siro ini. Dia tuh senengnya main. Wah dia kayaknya happy banget kalau dia bisa main. Ya. Enggak bisa diem. Di rumah itu enggak mau dia diem sebentar gitu. Langsung kesana kemari. Ya. Ini dia diem karena ya dia capek aja dari tadi. Kesana kemari ya. Nah. Anak ini tuh lucu sekali sih kalau menurut saya. Jadi kenapa dia tadi diem mepet di saya gitu ya. Seakan-akan dia mau menyapa itu. Dokter udah tahu belum sih kalau dia ini begini gitu. Dokter tahu enggak sih gitu. Jadi kayak bawel banget gitu kalau buat saya ya. Jadi misalnya dapat informasinya banyaknya malah dari dia gitu ya. Sebenarnya dia ini kan. Dokter tahu enggak sih kenapa dia itu enggak bisa jalan. Dia bilang iya kenapa. Karena dia kegendutan gitu. Ya karena dia enggak mau gerak soalnya. Malas banget gitu ya. Saya bilang masa sih orang dia suka kok dia gerak-gerak gitu ya kan. Ya tapi dia enggak mau enggak kayak aku. Kalau aku tuh gerak terus. Dia bilang gitu. Kayaknya dia happy banget kan. Main aja kerjanya gitu loh. Nah jadi dia bilang musimnya kan dia kurusin aja badan dia gitu loh. Supaya dia bisa kembali lagi. Seperti normal dia bilang gitu ya. Ya saya bilang ya kan enggak semudah itu. Saya bilang ini kan ada masalah juga di syarafnya dia. Di tulangnya dia gitu ya. Enggahlah tapi aku rasa dia bisa kok dokter. Jadi lucu banget sih. Kalau saya lihatnya dia optimis sekali ya. Dipikirnya sangat positif. Jadi mungkin itu bisa dipakai untuk bantu kita. Kalau kita lagi capek. Lagi lelah. Tapi sayangnya memang dia tidak suka. Dia bukannya Sunday. Kalau Sunday itu dia bisa diem. Kalau dia paling cuma sebentar dia pergi lagi ya. Nah tapi menurut saya energi positifnya bisa kita ambil. Dari dia. Dan dia enggak problem. Karena memang dia mau membagikan cheerfulnya dia sebenarnya begitu. Meskipun kadang-kadang ngeselin. Ya kan. Karena berantakan kan jadinya rumah itu gitu loh. Karena dia benar-benar explorer banget. Kalau orang ngajak main. Ya ya. Main terus dunia udah dunia main banget. Ya memang itu agak uncommon untuk bulldog. Ya makanya benar-benar. Ya tapi itulah dia. Ya memang dia explorer banget. Ya ada tempat baru dia pengen tau. Ya ya. Menurut dia juga gini. Mamiku sama dadiku terlalu khawatir sama Sunday. Ya. Ya. Jadi apalagi mamiku dia bilang. Mamiku itu protektif banget sama Sunday. Ya. Jadi. Harusnya kan. Si kepo. Kepo dateng satu. Hei. Halo sayang. Hei. Apa. Kamu ngeliatin apa. Itu oleh soalnya di bawah. Iya. Jadi. Menurut dia. Dia enggak iri sih. Karena memang mereka punya karakter yang berbeda. Ya. Jadi dia enggak ada iri. Kalau Sunday seperti ini. Hanya dia itu maksudnya gini. Aloh ayolah Sunday ayolah. Kita main gitu. Ya kan. Jadi kalau. Dia berasumsi. Mami. Ya karena mami terlalu protektif. Menganggapnya dia memang sakit soalnya. Padahal biar aja. Gitu. Ya kan. Dari dia bergerak gitu. Ya kan. Seperti dia jadi lebih kurus. Gitu. Kira-kira gitu. Karena terlalu gemdut soalnya. Ya. Oh iya. Dia juga bilang. Dia senengnya apa. Dia itu senengnya. Pokoknya Sunday itu. Kamusnya cuma satu. Makan. Coba aja dokter tanya. Dia enggak pernah. Punya informasi apapun. Kecuali makan. Apapun dia suka. Kalau kamu apa. Senengnya apa. Kalau kamu. Main. Iya. Maunya main terus. Dia senengnya jalan-jalan. Main. Kalau dia bisa naik mobil. Jalan sambil buka kaca. Ada angin. Dia suka. Benar. Iya. Sesuatu yang baru. Seneng. Iya. Tapi kalau di rumah. Kaga mau. Bawa. Keluar pintu. Takut panas kayaknya. Oh iya. Dia enggak suka. Enggak suka panas. Mungkin udah. Udah tenang. Udah agak ini aja. Gitu loh. Jadi biarpun gerbang dibuka pun. Dia enggak akan keluar. Iya enggak keluar. Karena dia bukan tipikal. Dia itu tipikal yang. Yang lebih indoor ya. Makanya kalau jalan. Dia naik mobil. Mungkin dia lebih happy. Iya. Iya bener. Ya. Bukan yang jalan dengan. Aktivitas yang. Terlalu high impact gitu. Bukan. Tapi ya di rumah kan enggak bisa diem. Enggak bisa diem. Enggak bisa diem. Sama sekali. Emang ya. Misalnya juga gitu sih. Lebih sering. Lebih sering ke taman dia sih. Kalau saya sih liatnya. Itu kan versinya dia ya. Kalau saya liatnya sih. Sande itu masuk. Tipikal yang. Cukup. Enggak bisa diem juga. Gitu loh. Iya kan. Dia juga tipikal yang senengnya kesana kemari. Mungkin menurut dia. Bedanya barangkali kalau Sande itu lebih yang. Kalau dia udah diem. Dia mager dia diem. Iya. Itu loh. Kalau dia kan enggak. Dia enggak ada istilah mager. Enggak ada. Betul. Cuma sebentar sudah lari-lari lagi. Iya. Iya sayang. Komunikatif banget sih kamu. Iya. Iya. Cakep. Lupanya kamu cerah. Iya. Diomongin. Iya. Thank you ya. Informasinya. Seneng deh kalau ngobrol sama kamu. Langsung dapet semuanya ya. Iya pintar. Hehehe. 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 Kemudian. Ya menurut saya seperti itu sih. Ya. Dia happy kalau di rumah. Sangat happy. Cuma mungkin dia cukup concern dengan Sande. Ya. Jadi mungkin karena dia juga melihat. Jadi gini. Dia sayang sama Sande. Dan dia kepingin Sande itu juga sehat lagi. Ya. Tapi mungkin dengan cara dia. Yang lebih kesana kemari lah. Positif lah gitu ya. Tapi positif dia bukan yang dalam artian dia diem. Ikut merasakan kesedihan. Empati. Bukan gitu sih. Dia enggak sih. Dia enggak. Tabrak-tabrak malah justru gini. Senggol-senggol ajak main gitu. Dia cuman maunya. Ayo dong jangan diem aja. Ayo dong main sama gue. Gitu kan. Gira-gira gitu. Sangat sweet sih. Hehehe. Sangat lucu. Dan mungkin kita kadang gak nyadar ya. Coba diperhatiin. Kadang-kadang di rumah mungkin dia suka begitu sih. Jadi dia ngeliatin kita gitu. Iya. Iya bener. Kalo saya ngobrol maunya di tengah. Ah itu dia. Itu kepo banget. Jadi makanya kenapa dia punya banyak informasi. Hehehe. Hehehe. Ya. Saran saya cuman seperti itu kira-kira. Ya. Kira-kira saat ini sakit nih lu sekarang. Kalo saya bilang sih sakit. Kesakitan. Iya. Bukan kesakitan tapi tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Kalo itu kemarin udah di X-ray ya. Iya. Ada perlekatan ya disini. Tulangnya apa? Ada Hermi vertebra ya. Iya. 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 Kalo saya bilang ya memang. Kalo bisa dia dikasih. Dia makan apa dog food? Dog food. Iya dog food. Daging sih temennya. Biasanya daging supaya. Iya. Iya. Artinya gini. Kalo bisa coba dicampur dengan dog food ya. Untuk ngurusin dulu. Oh. Oke oke. Ini udah turun 4 kilo nih dok. Udah turun 4 kilo. Udah gara sakit nih. Jadi November hidungnya. Dulu. Terus matanya Desember. Mata itu entropion ya. Entropion. Awal bulan ini. Dioperasikan dua-duanya. Diambil. Di Bandung. Di Bandung. Ulang. Terus gak lama. Lumput. Bisa tiba-tiba. Langsung aja begitu. Ya. Baru dua minggu. Sekarang lagi terapi. Suk jarum. Suk jarum jadinya. Oke. Minggu tiga kali. Oke. Kita lagi mikir. Mau dioperasi juga. Mau leper ikan. Untuk. Pasangan pen. Tapi sekarang ini dia kesakitan gak sih dok? Kesakitan ya? Hmm. Saya sih gak melihat sakit. Yang sangat sakit sih ya. Cuman gak nyaman ya? Ya. Cuman gak nyaman aja. Dalam posisi tertentu dia kerasa. Oh. Tapi gak dalam setiap saat dia kerasa gitu. Khawatir kan takut kanker ya. Tapi masih muda banget gitu loh. Belum ada dua tahun dia. Iya. Yang hidungnya. Belum selesai hidungnya. Di biopsinya belum selesai nih dapet. Ya karena dia emang banyak penyakitnya sih ya. Belum-belumnya kayak gak perasa punya anjing. Nyaman banget dia mah. Ya. Oh. Karena dia bener-bener yang ngikutin orang sih. Iya. Kalau Shiro kan ngikut anjing lain. Wah saya mesti pegang. Beda banget sih karakternya beda banget. Beda banget. Totally. Karena dia yang lebih. Dia itu gak susah ngajarin dia. Ya. Pinter sih. Karena dia lebih ke family. Jadi apapun yang kita mau dia udah tau. Jadi di anjing English Bulldog. Sharpay. Chow Chow. Ya beberapa ras tertentu itu. Mereka punya kulit yang berlipat-lipat. Sehingga. Terutama di daerah mata. Sehingga karena berlipat-lipat itu. Dia ada kondisi dimana matanya. Jadi. Ada lipatan mata. Kelopak mata atas atau bawah itu. Dia akan masuk ke dalam. Ya. Dan itu mengganggu. Jadi kalau dia terus-terusan seperti itu. Dia akan mengganggu. Dan mengiritasi bola matanya. Nah itu. Kalau lama-lama matanya bisa terjadi kebutaan. Lama-lama. Karena dia rusak. Ya. Sehingga. Kalau dia entropion seperti itu. Maka dia akan dioperasi plastik sedikit. Jadi. Ditarik. Kelopak matanya. Kalau bagian atas ditarik juga ke atas. Yang bawah juga sama. Supaya dia agak. Tidak mengiritasi bagian bola matanya. Kira-kira seperti itu. Nah. Untuk kasusnya Sande ini. Dia mengalami masalah di tulang daerah. Tulang vertebrae-nya. Tulang belakang itu. Dan ada syaraf yang terkena di situ. Sehingga dia sulit untuk berjalan. Nah. Solusinya bagaimana? Solusinya ya. Yang saya beritahu adalah. Dia harus urusin badan dulu. Ya. Karena itu menjadi penting juga buat dia. Supaya dia tidak terlalu berat. Badannya. Ya. Kemudian juga. Kita punya beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan akupunktur. Sudah pasti. Atau. Atau. Yang saya biasa lakukan di sini. Akupunktur. Atau. Energetic namanya. Ya. Energetic itu suatu. Secara dimana kita. Berusaha untuk. Membuat si syaraf itu tidak tertekan gitu loh. Ya. Mirip seperti siropraktik. Cuman siropraktik kan itu di tulang. Ya. Kalau ini di. Ini di organ tubuh. Di jantung. Di hati. Di liver. Atau dimanapun gitu ya. Termasuk di syaraf. Ya. Tapi karena sudah di akupunktur. Silahkan dilakukan akupunktur saja. Ya. Dilakukan. Artinya. Saya merefer kembali kepada dokter awal. Yang sudah melakukan ini. Supaya mereka tetap bisa. Melakukan pengobatan. Meneruskan pengobatan. Kira-kira seperti itu. Kondisinya. Di sini. Saya lebih banyak bermain dengan emosinya dia. Ya. Memberitahu. Memberikan data. Saat ini. Buat dia pribadi. Ya. Dia happy-happy aja. Ya. Dia tidak merasa. Terbeban. Memang ada rasa sedih. Tapi. Memang pada dasarnya. Karena dia bukan seperti. Shiro. Karena kalau Shiro yang seperti ini. Sudah pasti. Dia ambruk banget. Ya. Karena dia happy banget dengan lari-lari. Jalan-jalan. Kesana kemari. Sementara untungnya. Sande ini tipikal anak yang memang. Dia lebih banyak. Ngikutin orang. Ya. Meskipun dia memang seneng juga lari-lari. Tapi. Kapasitasnya bedalah. Sama Shiro. Ya. Ya. Mungkin seperti itu. Kira-kira. Kira-kira. Shiro ini anak yang lucu sekali. Karena menurut saya. Dia sedikit uncommon untuk bulldog. Ya. Dia tipikal anak yang memang gak bisa diem. Seneng kesana kemari. Ya. Itu kondisinya. Dan buat dia itu. Dia tipikal yang happy. Ya. Always cheerful. Ya. Dan kepo banget. Ya. Itu yang harus digarisbawahi. Keponya ini. Jadi. Dia memang selalu kepingin membuat orang happy. Gitu ya. Dengan caranya dia tentunya. Ya. Ini dua karakter yang memang. Sangat berbeda. Tapi anyway. Mereka semua happy. Dan mereka tahu kalau mereka disayang. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu pak. Ya. Jadi ya. Asal kita udah tahu. Jadi kita gak terlalu banyak terbeban. Karena mereka lebih happy sebenarnya. Ya. Jadi biarpun Sande seperti itu ya. Tapi dia. Tidak pernah. Rasaan yang burung. Atau apa. Cuman ya memang harus. Kitanya positif. Tetap. Menghibur dia. Supaya dia juga punya. Optimisme. Untuk. Sembuh lagi. Ya. Oke. Mungkin seperti itu. Bye. Hahaha. Bye. Pinter. Prektor. Bye. 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 Bye.